Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Kelebihan paste operation Atau paste operation Nah sebagai contoh disini teman-teman bisa lihat Ini barang silahkan nanti disesuaikan Jenis barangnya Ini hanya sekedar contoh Disini ada multiply yang bisa kita memanfaatkan Yaitu perkalian Dan ada add ini untuk menambahkan Dan ada subtract untuk mengurangkan Dan ada divide untuk membagi Nah mungkin Dalam beberapa kasus Kita dituntut untuk langsung Mengalikan misal disini 200 ini kita kalikan Dengan 1 juta misal atau dengan 500 Dengan cepat dan praktis Kita bisa memanfaatkan paste operation ini Bisa aja mungkin kita Menggunakan langkah yang biasa kita gunakan Ya 200 kali 1 juta Nanti hasilnya kita paste belius disini Bisa juga seperti itu Tetapi ada cara yang sangat simpel dan praktis Dan bisa mempercepat pekerjaan kita Ketika kita menemukan kasus seperti ini Bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya beritakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Untuk kasusnya nanti teman-teman bisa sesuaikan Yang jelas Teman-teman bisa tahu bagaimana cara menggunakan Paste operation pada microsoft Oke Nah disini ada multiply Ada 200 ini Kita akan kalikan dengan 1 juta Misalnya Nah disini kita pakai Angka bantu ya Kita ketikan 1 juta Seperti ini Ya 1 juta Caranya Ditandai datanya seperti ini Kemudian klik copy Atau bisa juga dengan menekan Ctrl C di keyboard ya Nah setelah itu kita tandai datanya Yang ini Semuanya ditandai sampai bawah ya Setelah itu Klik menu home Kemudian pilih paste Dan setelah itu pilih paste spesial Oke Nah disini di Bagian 2 Di tengah ini ada operations ya Ada non Ada add Ada subtract Ada multiply Dan ada divide Nah sekarang kita coba yang Multiply Yang ini Kita akan melakukan perkalian Dengan otomatis ya Saya klik ok Nah Otomatis dia dikalikan seperti ini Ya Tetapi dia tidak menggunakan rumus Oke contoh ini saya hapus Nah Tidak akan berpengaruh disini Jadi langkah pertama Kita menggunakan perkalian Sudah berhasil Jadi dengan cara Copy dan paste operation Kita sudah menemukan Hasilnya Dan tentunya pekerjaan kita Akan cepat selesai Dan disini yang kedua Ada add Yaitu untuk menambahkan Misal ini 200 juta Kita tambahkan dengan Nominal 10 juta Nah bisa-bisa saja Mungkin kita ketikan disini 210 juta Ini 375 juta Tambah 10 juta Ini 110 juta Tambah 10 juta Bisa menjadi 120 juta Dan seterusnya Kalau kita ketik manual Mungkin Sangat repot Dan sangat ribut Sekali teman-teman ya Bisa saja mungkin Kita ketik manual Kalau angkanya Hanya 1 atau 2 Tapi kalau datanya banyak Bahkan sampai ribuan Tentunya akan sangat repot Dan tentunya Akan membuat kita Stres Dengan cara Formula juga Kita bisa memanfaatkan Tetapi Tergantung selera Masing-masing Kalau saya pribadi Biasanya menggunakan Langkah yang sangat Simple ini Oke disini Misal kita tambahkan 200 juta ini Dengan angka 10 juta Misalnya Saya ketikan 10 juta ya Nah seperti ini Caranya tinggal kita Tandai seperti ini Kemudian Klik copy Atau dengan cara Ctrl C Ya tekan Ctrl C Kemudian Tandai seperti ini Setelah itu Klik Paste yang ini ya Pilih paste spesial Atau paste spesial Kemudian pilih yang Add Yang ini ya Untuk kita Melakukan penambahan Saya klik ok Nah otomatis Langsung ditambah Seperti ini Dan ini walaupun Kita hapus Tidak akan mengaruh Teman-teman ya Nah datanya tetap Kuduh seperti ini Jadi hasilnya Sudah ketemu Selanjutnya disini Ada subtract Itu untuk mengurangkan Artinya data yang ini Kita kurangi Teman-teman ya Oke Misal saya kurangi Dengan nominal 1 juta Misal ya Oke Tekan ctrl C Kemudian Tandai datanya Seperti ini Setelah itu Klik Paste Pilih paste spesial Kemudian pilih Subtract Yang ini ya Saya klik ok Nah Langsung datanya Dikurangi Nominalnya 1 juta Dan ini sangat Tepat sekali Kalau teman-teman Nanti kerja di kantoran Atau di Penjualan Yang kira-kira Ada potongan harga Misal yang semula Tadi harganya 200 juta Dan ternyata Ada potongan 1 juta Nah cara ini Sangat tepat sekali Untuk teman-teman Bisa otomatis Mengurangi Angka yang Banyak ini Dan selanjutnya Disini ada Divide Yaitu untuk Membagi Artinya 200 juta Ini kita bagi Dengan berapa orang Misalnya Atau berapa angka Misalnya disini Saya pakai 20 Misalnya teman-teman Ini dibagi dengan 20 angka yang ini Caranya Kita klik Ctrl C Atau kita Copy Kemudian tandai Datanya seperti ini Kemudian pilih Paste Spesial Kemudian pilih Divide Yang ini Kemudian klik OK Nah data yang banyak Tadi sudah dibagi Dengan 20 Jadi yang tadi 200 juta Benar ya 200 juta Dibagi dengan 20 Hasilnya seperti ini Dan Walaupun kita Hapus Angka yang ini Tidak akan Ngaruh Karena beda Kalau kita menggunakan Formula Kalau kita hapus ini Maka disini akan Berpengaruh dengan Datanya Karena formulanya Sudah kita hapus Atau angka Bandunya Sudah kita hilangkan Selanjutnya Tinggal kita Tandai seperti ini Kemudian kita Berikan border Intinya teman-teman Ini hanya sekedar contoh Silahkan Teman-teman Sesuaikan Dengan Keadaan di lapangan Yang jelas Paste operation ini Sangat bermanfaat sekali Ketika kita bekerja Di kantoran Di sekolahan Ataupun dimanapun Yang kira-kira Menemukan kasus Seperti ini Kalau hanya 1-2 Datanya tidak masalah Tapi kalau datanya Banyak Ribuan Tentunya Sangat repot Dan sangat Membosankan Sekali Oke Teman-teman Saya kira ini Tutorial singkatnya Tentang Kelebihan Paste operation Pada microsoft Tentunya Dengan memahami Langkah ini Kita bisa melakukan Update data kita Dengan cepat Dengan praktis Dan mudah Tentunya Kita akan disayangi Oleh atasan kita Kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Di like Di komen Kemudian Di share Ke sosial media Masing-masing Supaya semua Bisa merasakan Manfaat dari Tutorial ini Dan kalau ada yang Masih bingung Bagaimana caranya Silahkan tinggalkan Pertanyaan di kolom Komentar video ini Dan Kalau teman-teman Tidak mau ketinggalan Untuk update video terbaru Silahkan klik Tombol subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.